Langkah pertama disini kita siapkan 10 sosis ayam atau sapi juga bisa Lanjut kita ambil 1 sosis, setelah itu kita potong jadi 2 bagian Kemudian kita belah lagi jadi 2 bagian Totalnya 1 batang sosis itu jadi 4 bagian ya teman-teman Lakukan semuanya sampai selesai Hasil sosis yang dipotong seperti ini totalnya 40 pisis Lanjut siapkan wadah, tuangkan 10 sdm tepung terigu 2 siung bawang putih yang diparut atau dihaluskan 1 sdm lada bubuk 1 sdm garam 1 sdm kaldu sapi bubuk 2 batang daun bawang yang diiris tipis Kemudian ini kita aduk rata Sudah tercampur rata, kita tuangkan 1 gelas air panas yang mendidih Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk Setelah itu ini kita aduk rata sampai menjadi adonan Sudah menjadi adonan, tuangkan 10 sdm tepung tapioca Nah kemudian ini kita aduk menggunakan spatula seperti ini Tapi kalau dirasa berat, kita bisa mengaduknya atau menguleninya menggunakan tangan Ini kita aduk sampai dia kalis Selanjutnya adonannya sudah kalis Dan sosisnya ini aku pakai sarung tangan Tetap harus dilapisi dengan minyak goreng Ambil sebagian adonan secukupnya saja Lalu kita pipihkan seperti ini Kemudian kita ambil 1 batang sosis Lalu ini kita gulung-gulung seperti ini Bagian ujungnya kita rapatkan Lakukan semuanya sampai selesai Ikan air Kasih 2 sdm minyak goreng Lalu ini kita jumplungin saja sosis ciloknya Sosis ciloknya ini kita rebus sampai mengapung Sudah mengapung, kemudian kita angkat dan saring Lalu sisihkan Lanjut, disini aku ada tepung roti atau tepung panir Lalu ini cilok sosisnya kita baluri dengan tepung roti Jadi kenapa harus direbus dulu? Supaya kita tidak memerlukan tepung lagi Untuk melumuri tepung rotinya Nah hasilnya seperti ini Pindahkan ke dalam wadah Lakukan semuanya sampai selesai Panaskan minyak Gunakan api sedang cenderung besar Setelah itu ini kita masukkan saja sosis cilok kristinya Dan ini kita goreng sampai berubah warna menjadi coklat keemasan Ini bagian bawahnya sudah matang Jadi sesekali dibalik supaya matanya merata Sudah matang, kemudian angkat, saring, dan tiriskan ya Sisahan dari tepung rotinya ini kita saring lagi Supaya nanti gorengan keduanya itu dia tidak gosong Nah goreng semuanya sampai adonannya selesai Lanjut, disini kalau ada yang beli atau kita mau kemas duluan Ini aku pakai mica ukuran 6A ya teman-teman Satu mica ini kita bisa isi 2 pici Seperti ini jadi 2 ribu Satu pici itu kita bisa jual dengan harga seribuan saja Nah kalau sudah seperti ini semuanya Kita bisa kasih topping di atasnya seperti saus ya Atau bisa juga dengan bumbu tabur juga bisa teman-teman Ini aku pakai saus saja Kalau sudah seperti ini tinggal kita rapatkan menggunakan staples Satu mica ini kita bisa jual dengan harga 2 ribuan saja Untuk rasanya luarnya crispy, dalamnya gurih ya Dan juga lembut dari ciloknya Ini ciloknya itu tidak keras teman-teman Pokoknya ini enak banget Ini juga bisa jadi cemilan di rumah Ataupun lauk Bahkan ide jualan yang benar-benar sangat menguntungkan Tinggal kita taruh titipkin di warung Ataupun jualan di pinggir jalan Di depan teras rumah juga bisa teman-teman Harganya juga murah meriah Kita bisa jual seribuan Atau disesuaikan dengan harga modal Dan harga jual di daerah masing-masing Sampai disini dulu ya ide jualan dari Dapur Ibu Acap Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya Serta aktifkan tombol lonceng Supaya kalian dapat resep terbaru dari kami Terima kasih sudah menonton video ini